Pemirsa suasana duka menyelimuti proses pemakaman korban pembunuhan Ela Nur Hayati di tempat pemakaman umum Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu Petang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jasad korban dimasukkan ke liang lahat. Kerabat korban yang juga bekerja di Bank BUMN tidak menyangka akan kepergian almarhum yang baru berulang tahun seminggu kemarin. Sejumlah keluarga, tetangga, serta rekan kerja mengantarkan jasad Ela Nur Hayati ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman umum Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Isak tangis keluarga pecah saat jasad korban pembunuhan tersebut dimasukkan ke liang lahat. Di mata rekan seprofesinya, almarhumah merupakan sosok pekerja keras yang sudah bekerja di Bank selama 20 tahun. Rekan-rekannya tak menyangka dengan kepergian korban karena tepat 6 September lalu, almarhumah baru merayakan ulang tahun yang ke-42. Mereka pun sangat kehilangan sosok Ela yang baik. Udah berapa lama bu kerjanya? Apanya? Almarhum kerjanya udah berapa lama sih? Udah lama banget. Terakhir komunikasi kapan? Seminggu yang lalu ya, ulang tahun, soalnya ini baru ulang tahun. Oh ya, baru ulang tahun. Diberitakan sebelumnya, warga kayu Ambon Lembang digegerkan dengan penemuan sesosok perempuan yang tewas penuh luka darah dengan luka tusukan di bagian dada, leher, dan tangan di rumah korban selasa kemarin. Satu reskrim Polsek Lembang dan Polres Cimahi tengah memburu pelaku yang membunuh single parent satu anak tersebut. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.